Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Salsa Bila Yasmin Di video aku kali ini, aku akan membuat video Q&A part 2 Setelah lumayan banyak ditagih juga di DMK bikin part 2-nya dong Oke, sekarang aku bikin Sebenernya aku tuh udah bikin, udah nge-shoot video ini Waktu itu aku di luar gitu di outdoor Tapi berisik banget Jadi aku kayak, daripada apa yang aku jelasin gak jelas Mendingan aku retag aja Jadi aku minta maaf banget kalo videonya tepat Dan aku juga minta maaf banget Karena aku kayak udah sebulanan gitu gak upload video Semester 6 ini hektik banget Mirip-mirip sama semester 3 Dimana aku bener-bener harus berangkat jam 7 setiap hari Dari Senin sampe Jumat jam 7 Terus pulangnya juga jam 4 Atau kalo misalkan lebih cepet sih bisa Tapi tetep aja kayak banyak kegiatan lain yang bikin aku kayak Capek banget semester ini Dan temen-temen aku juga banyak banget yang sakit sekarang Mereka sakit tipes semua guys Jadi kayak harus jaga kesehatan banget nih sekarang Nah jadi lanjut aja ya Sekarang kita mulai videonya Aku udah pernah ngasih Si Pernah ngasih question kayak gini Udah lama banget sih sebenernya Kayak pas aku liburan Dan sekarang aku mau langsung jawabin aja dari yang pertama Sebelumnya aku mau ngasih tau juga Kalo misalkan apa yang aku jelasin disini Itu pasti beda sama apa yang udah aku jelasin di part 1 Jadi kalo misalkan ada yang udah aku jelasin di part 1 Gak akan aku bahas lagi disini Kalo kalian mau nonton videonya kalian bisa langsung cek ke video Q&A ke dokteran gigi part 1 dulu ya Yang pertama itu blog yang paling susah tentang apa Blog yang paling susah itu menurut aku ada satu blog yang namanya basic dental science Basic dental science 1 kalo gak salah disitu kita belajar tentang embryologi Kayak tumbuh kembang gimana caranya manusia terbentuk dan lain-lainnya Menurut aku itu susah banget Aku ada bukunya Ini bukunya ini bukunya dari Langmans dan bukunya bener-bener aku beli karena aku gak ngerti gitu loh Kenapa menurut aku susah Gak bisa kepikiran lewat logika gitu loh tuh Kayak pembentukan jantung Pembentukan wajah Jadi bener-bener harus apalan banget Tapi aku gak bisa kayak mengerti secara logis gitu Kalo nanti udah jadi dokter gigi siap buka praktek di daerah terpencil gak Kalo misalkan untuk buka praktek di daerah terpencil belum ada kepikiran sih Tapi kalo misalkan pengabdian ke daerah terpencil aku mau banget Jadi doain aja ya temen-temen Ada yang nanya mau jadi spesialis apakah Sebenernya aku belum kepikiran karena aku baru semester ini nyobain belajar bedah mulut yang lebih dalam lagi Terus baru semester ini juga baru nyobain kedokteran gigi anak Aku belum bisa kasih tau aku mau spesialis apa Karena aku masih agak ragu 50-50 gitu buat nentuin passion aku atau kayak minat aku kemana Ini banyak banget yang nanya Dari IPS bisa masuk gak kakak FKG Jawabannya adalah bisa banget Ada yang nanya juga dari SMK bisa gak kakak Semuanya tuh bisa asalan kalian ikut ujian SBM PTN SBM PTN kan sekarang pake UTBK Nah aku tuh rencananya juga akan membahas tentang video SBM PTN Bersama salah satu narasumber yang sudah diterima di SBM PTN Jadi tetep tungguin aja ya guys Tips dong supaya tangan kuat pas skill slap Nah bener banget nih guys Jadi sebenernya untuk praktikum di FKG sendiri tuh harus banget terampil tangan Nah tapi ada juga pasti yang nanya kayak Kayak kak kalo misalkan gak terampil gimana Kak kalo misalkan gak bisa gimana Sebenernya kayak keterampilan gitu-gitu Kita juga belum pernah nyobain Kecuali ada ya orang yang mungkin udah nyobain nge carving sabun Atau nge carving wax atau malam Tapi kalo aku sendiri aku gak bisa awalnya Mungkin yang ngebedain cuma waktunya Ada orang yang lebih cepet ngerti, lebih cepet bisa Dan ada juga orang yang lebih lama bisanya gitu Jadi sebenernya bisa tapi asalkan mau latihan sering gitu Kak apakah lo koas itu setiap hari harus punya pasien? Ini aku belum ngerti sih maksudnya setiap hari harus punya pasien apa enggak Pokoknya di koas itu ada yang namanya requirement Nah requirement ini harus kita penuhi Selesaian requirement yang mana dulu Dan kamu butuh pasiennya di hari apa Kayak itu semua manajemen waktu kamu sih Kayaknya ya Cuman aku belum tau karena aku belum masuk koas Kak bagi tips preparasi gigi karies Oke sebenernya tips preparasi gigi karies itu fundamental Atau prinsip dari preparasi itu lumayan susah Aku bahkan kalo responsi atau kayak lagi mau ditanya-tanya sama dosen Itu kayak belajarnya harus satu buku namanya buku setur depan Jadi kalo misalkan dijelasin disini agak panjang dan banyak banget Jadi temen-temen bisa buka aja setur depan operatif dentister Gimana cara kita tetap fokus belajar? Seluruh aku emang pasti banyak banget distraksi dalam kalian belajar Misalnya ada kepanitiaan, males, atau pengen main, atau kayak capek Tapi kalian harus inget dulu sama motivasi kalian di awal Tujuan kalian belajar Dan tujuan kalian di akhir Kayak primary goal atau tujuan utama kalian itu apa Misalnya pengen jadi dokter gigi dan lain-lain Jadi setiap kali kalian males Atau setiap kali kalian lack of motivation gitu Kalian bisa inget lagi Karena aku juga masih belajar Dan aku selalu inget itu Kalo cari gigi dimana kak yang buat praktikum? Cari gigi yang buat praktikum Nah ini bagus nih pertanyaannya Karena pasti kalo di FKG 4 ya Itu masih membutuhkan gigi asli Kalian bisa cari di klinik-klinik Kalo kalian punya dokter gigi Yang sering kalian datengin bisa minta Di poskesmas juga bisa minta Biasanya ke perawatnya Terus kalo di rumah sakit juga bisa minta Tapi ada beberapa orang yang menjualnya Jadi mau gak mau kalian harus beli Apalagi ada gigi-gigi yang susah gitu loh Daripada kalian mengeluarkan uang Mendingan kalian nyicil Ngumpulin gigi gitu meskipun lagi liburan Atau meskipun lagi nganggur Rupaya nanti kalo misalkan Seandainya kalian butuh gigi Giginya udah ada Gimana ya kak caranya kuliah di FKG Tapi gak jatuh miskin? Agak susah ya Karena emang kuliah di FKG itu Alatnya mahal Terus bahannya juga Cuman ya aku udah aku bilang Di video aku sebelumnya kan Kalo misalkan kita bisa investasi Jadi alatnya tuh bisa dipake ke koa Sekecuali bahannya Bahan itu pasti sekali abis Jadi yang aku bilang Cari gigi itu juga lumayan mahal Jadi lebih baik kalian antisipasi Buat cari giginya Di tempat-tempat yang gratis Gimana perasaannya pas masuk FKG kak? Perasaannya pas masuk FKG Aku seneng banget Seseneng itu Karena emang Itu cita-cita aku dari awal Semester 1 pun masih Euphoria Semangat-semangatnya Meskipun ada naik dan turunnya ya Semangat kayak Tapi tetep aja Sampai sekarang aku seneng Dan temen-temen yang udah masuk FKG Juga harus seneng Karena gak semua orang bisa masuk FKG Biasanya semester 1 kita ngapain aja sih kak Dan belajar apa Ada praktiknya enggak? Biasanya semester 1 kita belajar kayak TPB gitu TPB-nya misalnya ada Pancasila Agama Islam Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Pokoknya pelajaran umum dulu gitu Yang sama satu unpat Terus biasanya ada tambahan Basic Medical Science satu Dan itu biasanya cuma satu blok Jadi cuma BMS satu aja Lebih ke belajar secara umum Medical dulu gitu Nah nanti praktiknya itu Ada Anatomi Fisiologi Sama Histologi Gimana sih cara biar selalu rajin belajar Saat kuliah di kedokteran ini? Kalau misalkan biar selalu rajin belajar Aku sebenarnya Bukan tipik kalau orang yang rajin-rajin banget belajar Tapi kalau misalkan ada ujian Atau apapun itu Aku pasti belajar Caranya adalah Kayak ngebangkitin motivasi aja sih Kommerit aku yang Agak susah Kalau aku diniatin setiap kali mau belajar itu Aku harus ngerti ini Karena ini kebutuhan aku Buat Ngerti Nanti kalau aku jadi doh tergigi gimana Jadi bukan sebagai beban gitu Tapi lebih ke Ditekanin lagi Meskipun kadang aku suka Aduh males banget Belajarin ini apalagi Kayak topik-topik yang gak aku suka Tapi buat passion aku Kalau nanti aku gak belajar kayak gini Ntar aku gak ngerti Ntar aku jadi doh tergigi yang gak ngerti Kan kamu gak mau kan? Kakak nilai yang paling unggul itu nilai apa Sampai bisa keterima FKG jalan SNMPTN Aku udah pernah nge-share di Cara masuk FKG lewat jalan SNMPTN Nilai rapat aku Tapi banyak yang Bilang ke aku Kalau misalkan nilainya gak keliatan Dan akhirnya minta lewat DM Nilai yang paling unggul itu Kebetulan itu biologi Tapi gak semua orang Yang masuk FKG nilainya harus unggul biologi gitu Jadi udah sekaligus ngejawab Sama pertanyaan dia juga Yang menurut kakak apakah logis Kalau seumpama nilai yang unggul bukan di kimia sama biologi Tapi milih FKG Udah terjawab ya Sekarang lagi blok apa kak? Sekarang aku lagi blok community dentistry 4 Terus lagi blok dental science 3 Itu tentang emergency trauma gitu Kayak kegawat daruratan medis Terus aku juga lagi DS4 DS4 itu tentang belajar odontologi forensik Belajar DRP DRP itu kayak skripsi gitu Cuman semester ini aku baru milih judul aja Masuk FKG 4 di test tuval Masuk FKG 4 gak di test tuval sama sekali Alasan milih FKG kenapa gak FK aja Ini udah aku jelasin di video aku juga yang Alasan masuk FKG Jadi kalian bisa nonton Ini aku gak tau dah pernah aku jawab apa belum Kak masuk FKG gigi wajib rapih atau enggak? Jawabannya adalah gak harus Masuk FKG pun gak dilihat giginya kayak gimana Kalaupun gigi kalian gak rapih Atau gigi kalian punya masalah Gak apa-apa kan nanti kan pasti kalian belajar Dan akhirnya lebih tau gitu Apa yang harusnya dilakukan untuk gigi kalian Sebenernya ini tuh lagi minggu-minggu UTS gitu Tapi dari kemarin aku ngerasa kayak Aku gak produktif gak bikin video sama sekali Jadi kayak yaudah besok aku ujian neurologi Tapi aku sempetin dulu bikin video Nanti editnya bisa besok-besok Jadi doain aku ya guys Secara kakak ngadepin masa sulit di FKG gimana Menurut aku masa sulit di FKG itu pasti akan ada Meskipun setiap orang tuh beda-beda pasti masa sulitnya itu Kapan aku gak bohong Emang di FKG itu gak semudah Yang aku pikirkan pertama kali masuk Karena praktikumnya dan lain-lainnya Terkadang kayak tertekan gitu Tetep percaya kalau Allah gak pernah ngasih kesulitan yang melebihi Dari kemampuan umatnya gitu Mungkin kita boleh sedih dulu Tapi tetep harus yakin abis itu kalau misalkan semuanya Pasti bisa berjalan Gimana cara gak bagi waktu belajar Soalnya pulang ngampus aja udah sore kadang nyampe rumah malam Aku biasanya kalau misalkan abis praktikum yang berat-berat gitu Kayak aku ngerasa kayak capek banget belajar Jadi makan atau dengerin musik Atau nonton bentar gitu Abis itu aku belajar lagi Nah biasanya aku ngantuk Jadi aku biasanya tidur dulu Kalau udah tidur beberapa jam aku bangun Nah baru aku belajar dan aku nanti tidur lagi gitu Jadi aku kayak gak bisa belajar ketika aku lagi ngantuk Tau sih ini cara yang bener atau enggak Tapi kalau misalkan ada kalian yang mau belajar dulu sampe malam Terus baru tidur Itu malah lebih bagus lagi Jadi kayak gak ada prokrastinate gitu Gak ditunda-tunda kerjaannya Share momen tentang blog yang mempelajari histologi Kak Momennya itu yang paling aku ingat adalah buku ini Karena setiap kali belajar histologi Kita pasti harus gambar Harus mewarnai Apa yang udah kita lihat di mikroskop Momennya itu bener-bener yang kayak setiap hari ngegambar gitu loh Bahkan pensil warna aku tuh sampe abis di warna yang pink, merah, ungu Jaringan, sel gitu kan warnanya kebanyakan warna itu Jadi kayak sering banget dipake warna Jadi anak FAG ribet gak sih kak Kalau liburan dapet jatah dikit daripada fakultas lainnya ya Sebenernya kalau misalkan dapet jatah dikit itu Enggak sih Karena kita liburnya tetep dapet jatah sesuai kalender Tapi kita bener-bener kayak ngejar requirement yang banyak Sehingga biasanya liburan itu sampe batas akhir pemasukan nilai Jadi kayak emang agak lebih lama sih dari fakultas lain Karena emang requirement atau praktikum biasanya yang lebih banyak Enggak kayak misalkan anak fakultas lain sebulan Terus FAG kayak cuman berapa minggu, dua minggu gitu Enggak sih Dengan jadwal yang padat Gimana kakak belajar materi yang super duper banyak kak? Kalau misalkan materinya super duper banyak Kalian belajar harus dicicil Bisa nonton video aku yang how I study Ada niatan muka klinik gigi dan mulut sendiri enggak? Ada banget Dan doain aja ya guys Buat temen-temen yang sekarang-sekarang ada di Bandung nih Jangan lupa ya tungguin aku Sampai aku koas nanti jadi pasien aku ya Pernah kesusahan gak pas bikin gigi-gigi atau cetak rahang gitu? Pernah kesusahan Aku kayaknya pertama kali nyetak itu Rahang atas 5 kali apa ya Terus kalau ngerang bawah alhamdulillah cuma 2 kali udah kecetak Itu kan nyetak temen Jadi temen aku tuh bisa sampe kayak capek banget Terus kan mereka gantian nyetak aku gitu Jadi kayak yang Yaudah istirahat dulu ya istirahat Udah siap udah siap nyetak lagi ya Kita sietak lagi Oke itu aja sih sebenernya yang bisa aku jawab disini Semoga terjawab pertanyaan temen-temen semua Dan mohon maaf banget buat temen-temen yang udah nanya Tapi gak terjawab Karena mungkin emang gak bisa aku jawab di video ini Dan belum pernah aku jalanin juga Dan mungkin udah aku jawab di video yang lalu Dan makasih temen-temen yang udah menungguin video ini Dan mau nonton video ini sampe selesai Dan kalo temen-temen mau request video apalagi yang kira-kira menarik untuk aku bahas Bisa komen di komen box Dan jangan lupa kalo membantu kalian bisa like video ini Terus subscribe dan share ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sampai ketemu di video ini